Baik, kali ini kita akan melanjutkan kasus yang kedua dari laptop Asus tipe X452C dimana ini kasusnya adalah touchpad tidak mau digerakkan ada satu tombol keyboard yang berada di keyboard yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan touchpad ini yaitu tombol F9 untuk mengaktifkan dan menonaktifkan touchpad ini bisa dengan menekan tombol FN kemudian tekan tombol F9 secara bersamaan namun ini sudah saya coba berkali-kali menekan tombol FN F9 namun touchpad tidak juga bisa digunakan di video ini kita akan bahas apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya agar touchpad ini bisa digunakan kembali namun buat kalian yang baru saja mampir di channel carapalik.com jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah kemudian aktifkan notifikasi loncengnya untuk terus mendukung channel kami baik ini pada bagian casing tengah ini sudah kita lepaskan dan pada bagian casing tengah ini melekat satu buah touchpad kemudian keyboard dan tombol power secara bersandingan jadi seperti ini ini adalah kabel fleksibel dari touchpad kita akan cek dan kita buka pada bagian touchpad ini apa permasalahannya kenapa touchpad tidak bisa digunakan biasanya untuk seri OS terbaru seperti Windows 8 ke atas itu untuk perangkat hardware yang sudah tertanam pada bagian laptop itu secara otomatis bisa terdeteksi jika tidak ada permasalahannya sehingganya untuk touchpad ini biasanya begitu di aktifkan OSnya itu touchpad akan secara otomatis dia aktif juga jika tidak di non aktifkan dari sistem BIOSnya namun ini sudah saya cek bagian dari BIOSnya ini tidak ada masalah settingannya internal touchpadnya ini sudah aktif enable tidak disable karena untuk laptop jenis ini ya ini kalian cek juga di bagian BIOSnya itu touchpadnya itu bisa di aktifkan dan di non aktifkan lewat sistem BIOSnya ini sudah saya cek dan itu enable aktif namun ini touchpad tidak juga bisa digunakan oke ini bagian touchpad modulnya sudah kita lepaskan kemudian kita pasang kabel fleksibelnya pada mainboard ini akan coba kita tes tanpa menggunakan keyboard barangkali keyboardnya yang bermasalah mungkin dari sini nanti kita analisa terlebih dahulu kita coba hidupkan dan kita tes bagian modul touchpadnya kita colok adaptor kemudian kita tekan tombol power kita tunggu hingga proses booting selesai baik ini kita sudah masuk di OSnya Windows 8.1 dan ini saya tes menggunakan touchpad ini juga tidak mau digunakan tanda panah di monitor itu tidak keluar itu artinya touchpad ini tidak terdeteksi nah dari sini ada beberapa kemungkinan yang terjadi bisa jadi dari sinyal sinyal untuk menggerakkan mouse tersebut yang hilang kemudian yang kedua ada kemungkinan kerusakan pada kabel fleksibel kemudian yang ketiga ada juga kemungkinan kerusakan pada bagian modulnya nah kalian jangan langsung main ganti ini ganti itu karena ini semuanya harganya cukup lumayan mahal untuk touchpad ini harganya di kisaran Rp200.000 sedangkan kabel fleksibel ini kisarannya di Rp50.000 termasuk ongkos kirimnya jadi buat kalian sebelum memutuskan untuk mengganti ini dan itu ada baiknya kita cek terlebih dahulu apa penyebabnya kenapa touchpad ini tidak bisa bekerja nanti setelah ketemu masalahnya baru kalian cari penggantinya atau perbaiki jika memang bisa agar touchpad ini bisa bekerja maka diputuhkan sebuah tegangan input dari mainboard nah pada bagian ini kita akan cek tegangan-tegangan apakah tegangan tersebut hadir pada bagian touchpad ini jika tegangan tersebut tidak hadir ada kemungkinan kabel fleksibelnya yang bermasalah nanti akan kita coba ukur dengan menggunakan multimeter digital pada bagian kapasitornya baik disini saya ukur semua kapasitor yang berada dekat dengan IC IC modul dari touchpad ini semua ada tegangan artinya tegangan dari mainboard itu sampai ke bagian touchpad ini kalau dari sini berarti kabel fleksibel untuk sebagai pengantar tegangan dari mainboard itu tidak ada masalah karena jika kabel fleksibel ini ada yang putus maka tegangan pada bagian touchpad ini otomatis dia akan hilang namun setelah kita cek ini tegangannya hadir semua maka analisa semakin mengkerucut ada kemungkinan kerusakan pada bagian modul touchpadnya itu sendiri kebetulan disini saya punya modul yang baru ini untuk ASUS tipe yang sama X452C ini nanti akan kita coba mengganti modulnya nanti kita tes apakah dia bisa bekerja dengan baik atau tidak baik ini touchpad yang baru sudah kita pasang dan kita tes pada bagian monitor itu langsung muncul tanda panah dan ini touchpad langsung bisa digunakan jadi kesimpulannya kerusakan pada ASUS tipe X452C dengan touchpad tidak bisa digunakan atau digerakkan dengan tanda panah tidak muncul pada bagian monitor atau layar disebabkan karena modul touchpadnya yang rusak buat teman-teman yang memiliki masalah yang sama mungkin bisa disimak video ini jika bermanfaat silahkan di like dan di share agar bisa membantu teman-teman yang lain oke demikian cara menganalisa kerusakan pada ASUS tipe X452C di mana touchpad tidak bisa digunakan selamat mencoba dan semoga sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih